Sampai jumpa di video selanjutnya. Melalui program ini kami ajak saudara untuk membangun kembali keintiman dengan Tuhan lewat mesbah pribadi setiap harinya. Biarlah setiap pujian dan firman Tuhan yang dibagikan dapat menjadi kekuatan yang mengubahkan hidup saudara untuk nama Yesus dipermuliakan. Melalui program ini kami ajak saudara untuk membangun kembali keintiman dengan Tuhan lewat mesbah pribadi setiap harinya. Biarlah setiap pujian dan firman Tuhan yang dibagikan dapat menjadi kekuatan yang mengubahkan hidup saudara untuk nama Yesus dipermuliakan. Walwa warga kerajaan, selamat menikmati hadiran dan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! 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 With Jesus Falling in love With Jesus Falling in love With Jesus Is the best thing I ever done In His arms I feel protected In His arms Never disconnected In His arms I feel protected There's no place I'm ready There'll be In His Falling in love With Jesus Falling in love With Jesus Falling in love With Jesus Is the best thing I ever done Oh In His arms I feel protected In His arms Never never disconnected In His arms I feel protected There's no place I'd rather be There's no place I'd rather be There's no place I'd rather be Shalom Warga Kerajaan Salam Kasih Dari Tuhan kita Yesus Kristus Dalam damai sejahtera Tuhan Kita percaya Bahwa Tuhan Menyertai kita selalu Dengan penuh sukacita Saya menyambut Sudara Bersama-sama Kita merenungkan Firman Tuhan Tetapi sebelumnya Saya mengajak kita Berdoa bersama Tuhan terima kasih Bersyukur Buat hari yang indah ini Tuhan memberikan damai sejahtera Tuhan memberikan Sukacita yang melimpah Sehingga sepanjang hari ini Kami boleh menikmatinya Terima kasih atas berkat Yang kau sediakan Dalam kehidupan kami Kau izinkan kami menikmati Berkat-berkatmu Di hari ini Tuhan Untuk terus kami melihat Karya-Mu nyata Dan ajaib Dalam hidup kami Dan saat ini biarkan firmanmu Menolong dan menguatkan kami Menuntun kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Warga kerajaan yang terkasih Tema kita tentang reproduction Saya tertarik dengan kata Pelipat gandaan Jadi sesuatu yang berlipat Sesuatu yang bertambah Ataupun Sesuatu yang bisa Melahirkan sesuatu yang baru Atau sesuatu yang bisa Berlipat-lipat-lipat Sehingga Sesuatu itu menjadi besar Dan rencana Tuhan Dalam kehidupan manusia Bahwa Ada hal yang Tuhan Tetapkan untuk Manusia itu Beranak cucu Artinya berlipat ganda Untuk memenuhi bumi Sesuai dengan Firman Tuhan pagi ini Dalam kejadian 1 Tema dari reproduction itu sendiri Bahwa Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah Dan bertambah banyak Penuhilah bumi Dan taklukanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang Yang merayap di bumi Suatu pesan yang Powerful bagi saya Bahwa Tuhan Memberikan pesan kepada manusia Bahwa manusia harus Beranak cucu Artinya berlipat ganda Dengan satu tujuan Bertambah banyak Dan telah bidah itu Penuhilah bumi Sehingga Perkembangannya begitu rupa Dan manusia diberikan Ketetapan oleh Tuhan Untuk Taklukan itu Dan berkuasalah Suatu pesan yang indah Yang kita dengar Bahwa kita Menjadi bagian yang Berbeda sebenarnya Karena kita diciptakan oleh Tuhan Untuk mengelola bumi ini Satu hal Sudara kita perlu mengerti Bahwa proses itu Harus kita selaraskan Dengan apa yang Tuhan Mau dalam hidup kita Sehingga Secara pribadi Saya percaya Bahwa setiap orang yang Kembali kepada Tuhan Setiap orang yang Berbalik Dari jalan-jalan yang Salah kepada Tuhan Maka Pesan Tuhan tadi Atau otoritas itu Diberikan kepada manusia Dan kabar baiknya Melalui Yesus Kristus Tuhan kita Bahwa setiap orang Yang percaya kepadanya Tidak minasa Melainkan bola hidup yang kekal Dikembalikan Ketika manusia Mengalami pertobatan Maka hal-hal Yang pertama tadi Yang terlepas Dari manusia Pada waktu Manusia pertama Jatuh dalam dosa Tuhan kembalikan Dalam hidup kita Melalui Tuhan Yesus Kristus Yang pertama Yang harus kita kerjakan Adalah Kita harus selesaikan Pribadi kita Dengan Tuhan Yesus Kristus Melalui pertobatan Sehingga Janci atau ketetapan Tuhan Di dalam kejadian 1 28 itu Betul-betul dapat Kita nikmati Pesan yang indah Yang pertama Beranak cuculah Kata Tuhan Itu bicara pelipat gandaan Saya percaya Bukan hanya Anak secara fisik Tetapi dalam Kehidupan kita Di dalam gereja Maka ada anak-anak Rohani yang Tuhan Percayakan Bertumbu dan Berlipat ganda Dengan satu tujuan Penuhi labumi Sehingga pelipat gandaan Itu Penting bagi kita Supaya kita dapat Menguasainya Pelipat gandaan penting Sehingga kita dapat Memenuhi bumi Dengan satu tujuan Karya dan otoritas Allah Terjadi melalui hidup Anak-anak Tuhan Kerajaan yang diperluas Dan pelipat gandaan itu Dasyat Powerful Saya percaya Tuhan Menuntun kita Sampai di sana Sehingga dimanapun kita berada Orang-orang boleh datang Kepada Tuhan Melalui hidup kita Dan itu kita bersyukur Karena Pasti roh kudus Bekerja di dalamnya Menolong setiap orang Yang baru bertobat Menolong setiap orang Yang baru percaya Punya semangat Punya api yang baru Untuk menyaksikan karya Tuhan Dan memang karya Tuhan itu ajaib Karya Tuhan mengembalikan Banyak hal Salah satu yang powerful adalah Tema kita ini Karya Kristus di kayu salib Kenaikan Yesus Tuhan Yesus Kristus Itu mengembalikan hal yang indah Dalam kehidupan kita Sehingga kata Beranak cucu Itu modal yang besar Yang harus kita kerjakan Artinya Belipat ganda Itu harus kita kerjakan Di bumi ini Sehingga seluruh bumi Terjadi pemulihan Terjadi pelipat gandaan Dan disanalah Kuasa roh bekerja Maka kita memenuhi bumi Dan itu perintah Tuhan Memenuhi bumi Itu bicara tentang Memperluas daerah Artinya Tuhan mau Supaya saudara dan saya Itu menyatakan Kuasa kera Atau menyatakan Kristus Dimanapun kita berada Sehingga daerah itu Makin hari makin luas Ingat kata kingdom King and domain Ada raja Ada wilayah Atau kekuasaan Dan kita ditugaskan Untuk memperluas daerah Tetapi satu hal Kita harus sadari Bahwa itu dimulai Dari rumah Ketika kita di rumah Bisa mengembalikan sesuatu Maka dari rumah itu Akan keluar Dan setiap orang Bisa dibayangkan Saudara Ketika mereka dikembalikan Kepada otoritas awal ini Maka powerful itu terjadi Reproduksi itu terjadi Pelipat gandaan terjadi Pemenuhan seluruh bumi terjadi Saya percaya dan melihat itu Maka yang disebut dengan harvest Disebut dengan penuaian yang besar Itu dapat terjadi Ketika kita sadar dan berbalik kepada Tuhan Hal yang paling penting kita harus kerjakan adalah Pelipat gandaan Sehingga Bagi saudara Yang mengembalakan Bagi bapak ibu di rumah yang memiliki anak Bagi siapamu kita mendengarkan Berita ini Mari kita cari Kita lakukan pelipat gandaan Didik Beranak cucu berbicara pelipat gandaan Agar mereka mengerti Bawa mereka kepada Kristus Dan saya percaya Sesuatu terjadi Di bangsa ini Dan Saudara kita perlu ketahui Bahwa selain memenuhi bumi Tuhan berbicara tentang Taklukanlah Bagi saya Taklukan itu Yang pertama adalah Kita harus menaklukkan diri kita Ego kita Kita taruhkan semua Bawa hidup kita kepada Tuhan Untuk apa yang Tuhan mau kita kerjakan Kita kerjakan Maka otoritas itu betul-betul akan powerful terjadi dalam hidup kita Lepaskan semua Keinginan yang membuat kita jauh dari Tuhan Tapi biarkan kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Dan rencana Tuhan terjadi Bahkan 528 dikatakan Jadikan semua bangsa muridku Biarkan hidup kita menjadi bagian kerajaan Untuk memperluas itu Sebab disitulah nanti pada akhirnya Kata taklukanlah itu terjadi Taklukan diri kita Kita masuk dimana tempat Tuhan sediakan bagi kita Maka nama Tuhan dipermuliakan Dan yang kedua Bicara taklukan berarti menguasai keadaan Bukan hanya di dalam peperangan Tapi dalam hal-hal yang Kehidupan hari lepas hari kita Kita dapat menguasai keadaan Situasi yang terjadi hari-hari ini Membuat kita semua Mudah mengatakan Tuhan saya menyerah Saya berkata hari ini Jangan menyerah Sebab kuasa otoritas diberikan buat kita Keadaan apapun di sekeliling kita Tetaplah percaya kuasa firman itu dapat bekerja Sebab Tuhan bilang taklukanlah itu Dan Tuhan telah menyatakan Berkuasa atas ikan di laut Burung-burung di udara Dan binatang merayap di bumi Mewakilkan Bari laut, udara, bumi Kita disuruh taklukan Jadi percayalah Keadaan bumi Situasi apapun yang membuat kita Atau situasi apapun yang membuat keadaan Di sekeliling kita tidak baik Tetap percaya Firman mampu mengubahkannya Untuk itu selaraskan hidup kita dengan Tuhan Sehingga kata menaklukan Kita menguasai diri Menguasai keadaan Dan yang terakhir Dikatakan berkuasa Maka dimanapun kita berada Kita memiliki otoritas Atas wilayah yang Tuhan percayakan Baik itu wilayah kita ada di rumah Sebagai orang tua Dalam keluarga Kita punya otoritas Tuhan disana Ketika kita dalam ladang pelayanan Dimanapun kita berada Kita punya otoritas Tuhan disana Sehingga otoritas itu kita gunakan Melalui firman Tuhan Dan saya percaya Powerful itu terjadi Pelipat gandaan terjadi Pemenuhan seluruh bumi terjadi Taklukkanlah itu terjadi Berkuasa itu terjadi Maka berkat yang terbesar Boleh kita nikmati dari Tuhan Hari ini apapun yang kau hadapi Percayalah Engkau punya kuasa Untuk mengubah keadaan yang Tidak baik Menjadi baik Dengan perkataan firman Tuhan Sebab itu adalah Powerful Otoritas yang Tuhan berikan Dalam hidup kita Mari percaya Bahwa Tuhan ajaib Dalam hidup kita Dan setiap warga kerajaan Hari ini Apapun pergumulanmu Katakan firman Tuhan Dalam kehidupanmu Maka perubahan terjadi Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur buat pagi ini Menikmati kasih anugerah Tuhan Kami percaya bahwa otoritas itu Yang powerful itu Tuhan berikan bagi kami Untuk itu Tuhan biarkan karya Kristus Boleh kami nikmati Yaitu Pertobatan kami Kami mengalami Baptisan Melalui baptisan air Dan roh kudus Dan kami percaya Kami semua dimerdekakan oleh karya Kristus Kebangkitanmu membuat kami semua melihat Bahwa otoritas itu betul-betul dikembalikan Dan hari ini Tuhan tolong Setiap kami Mau mengambil bagian itu Supaya otoritas kerajaan Kembali bagi kami Untuk kami memperluas Berkuasa Menaklukkan keadaan sekitar kami Biar nama Tuhan dipermulihakan Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur dan berdoa Amen Tuhan memberkati kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya